Halo sahabat Oto, pada ajang pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 15-25 Februari ini menampilkan banyak banget mobil listrik. Beberapa model merupakan keluaran terbaru yang siap meramaikan pasar otomotif tanah air. Kali ini, tim Oto Project akan memberikan list mobil listrik yang Anda dapat lihat di IIMS 2024. Mulai dari brand asal Jepang nih, yakni Mitsubishi yang menghadirkan Mitsubishi L100 EV, mobil mungil listrik. Lanjut ke brand MG nih sahabat Oto, yang cukup banyak menghadirkan line up mobil listriknya. Mulai dari MG4EV, MGZSEV, serta yang baru saja diperkenalkan nih, ada MGMAXUS9, dan MGESEV. Lalu kita beralih ke Cherry, menghadirkan mobil listrik terbarunya yaitu OMODA E5 atau OMODA E5 nih, pada ajang IIMS 2024. Lalu ada pendatang baru asal Vietnam, yakni FinFest, yang membawa beberapa mobil listrik mereka, ada FinFest VF5. FinFest VF-E34, FinFest VF-6, serta FinFest VF-7. Dan gak kalah saing nih sahabat Oto, brand baru asal China di Indonesia, BYD, untuk pertama kalinya memperlihatkan seluruh lini produk yang dijual di tanah air, seperti Dolphin, atau Tiga. Dan sedan premium SEAL. Selain itu nih sahabat Oto, mereka juga memamerkan mobil listrik MPV premium, Denza D9. Namun, mobil ini hanya sebatas untuk didisplay ya sahabat Oto. Kita beralih ke raksaksa dari Korea Selatan, yaitu ada Hyundai. Hyundai memamerkan Hyundai IONIQ 5 Batik, Hyundai Kona Electric terbaru, dan juga Hyundai IONIQ 7, namun masih konsep. Gak kalah ketinggalan, brand China lainnya yakni Wuling, memamerkan Wuling Air EV, Wuling Bingo EV, dan memperkenalkan calon mobil listrik terbaru mereka di IMS 2024, yakni Cloud EV. Balik lagi ke negara Jepang, di Toyota kita akan menemukan BZ4X nih sahabat Oto. Kebut seberangnya ada Honda, akan kita temui juga Honda E, yang tidak dijual untuk pasar Indonesia. Jadi cukup sekian ya sahabat Oto, video kali ini mengenai mobil listrik yang ada di IMS. Ada mobil baru, juga ada mobil lama juga nih. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like nih, serta klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian tahu nih update-update apa aja yang ada di channel YouTube Oto Project. Juga kalian bisa ngikutin update di sosial media lain, seperti Instagram dan TikTok. Cek aja at Oto Project. Cukup sekian videonya, Oto Project bikin mobil auto keren.